Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan kembali membahas soal penilaian harian. Tapi hari ini kita akan membahas tema kedua, karena minggu depan kita sudah mulai penilaian tengah semester. Oke, sudah siap ya? Tapi sebelum itu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Oke, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan soal tema dua, ibu mau bahas lagi nih, mungkin anak-anak ada yang bingung dengan jawaban ibu yang kemarin. Ini adalah, kita baca soal lagi ya, baca soalnya lagi, bahan alam dapat digunakan sebagai bahan pembuat hiasan. Pada hiasan di bawah, warna kuning dan hijau memakai apa nih? Nah, yang benar adalah kalau kuningnya jagung, hijaunya adalah kacang hijau, bukan kacang gede lah ya. Jadi, C jawabannya. Jadi, soal pas penilaian Aryan, anak-anak pasti benar kan ketika jawab C. Nah, kemarin ibu lagi cepat-cepat, jadi salah menjawab A. Yang benar adalah C. Mohon maaf ya, sekarang kita lanjut yuk ke pembahasan soal tema dua. Ya, hari ini kita mau bahas yang pertama adalah matematika, yaitu soal perkalian dan pembagian. Ya, oke, sekarang kita nomor satu. Perhatikan gambar berikut ini, kalimat matematika yang benar adalah, kita lihat. Nah, perahunya ada berapa? Masing-masing kotak ada satu. Satu tambah satu tambah satu tambah satu. Bagaimana dengan perkaliannya? Kita ingat-ingat ya, kalau perkalian itu adalah banyak kelompok dikali isi atau dikali angkanya. Kelompoknya ada berapa? Ada empat. Betul. Empat, satu, dua, tiga, empat. Isinya ada berapa? Satu. Jadi, yaitu hasilnya empat. Empat kali satu sama dengan empat. Bagaimana isinya? Betul sekali. Sekarang nomor dua. Gambar bentuk perkalian enam kali empat yang benar adalah. Nah, ingat ya, perkalian adalah banyak kelompok. Banyak. Aduh. Mohon maaf ya, kalau tulisan ibu agak sedikit kurang bisa dibaca. Karena ini ibu masih pakai mouse. Belum punya pulpen untuk menulis di laptop. Jadi, mohon maaf. Semoga anak-anak masih bisa membacanya. Sekarang, perkalian lagi ya. Banyak kelompok dikali apa? Dikali isinya. Nah, kita lihat sekarang. Yang A. Banyak kelompoknya ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Berarti lima. Di depannya. Kali berapa ini? Isinya ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi, ini adalah lima kali enam. Berarti bukan A ya. B. Kita lihat dulu kelompoknya ada berapa. Satu, dua, tiga, empat. Jadi, ada empat. Dikali berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Isinya ada enam. Nah, ini tapi enam kali empat ya. Nah, lalu berikutnya. Kita simpan dulu ini. Berikutnya ini ada satu. Tua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nah, ini harusnya tujuh. Dikali berapa? Dikali empat. Jadi, sama dengan pulapan. Jadi, ini juga bukan. Nah, sebenarnya harusnya bagaimana? Sebenarnya adalah ini yang C. Tapi ini ibu nggak nyadar kalau ini kelebihan. Jadi, harusnya sepertinya gini. Kita buat yang gini. Ada enam kelompok. Satu, dua, atau enam kotak. Tiga, empat, lima, enam. Nah, satu kotaknya ada isi empat. Aduh. Nah, seperti itu. Isi empat ya. Satu, dua, tiga, empat. 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 Seperti ini harusnya. Nah, makanya di soal penilaian, untuk nomor dua semuanya benar. Ibu kita anulir. Jadi, gini ya isinya yang benar. Jadi, ada enam kotak dikali empat. Isinya empat masing-masing. Tapi, kalau mau mendekati hasilnya, sebenarnya yang B yang benarnya. Tapi, karena ini empat kali enam, jadi ibu anulir. Karena kemarin ibu jawabnya yang C dulu, jawaban yang benarnya. Jadi, ini bonus untuk anak-anak semuanya. Lebih hati-hati lagi. Dan, ibu mengucapkan terima kasih buat anak-anak yang sudah membenarkan. Atau bertanya kepada ibu jawabannya yang benar harusnya yang mana. Terima kasih. Sekarang kita lanjut, nomor tiga. Sekarang nomor tiga. Bentuk perkalian dari tujuh tambah tujuh tambah tujuh adalah. Nah, jangan lupa ya anak-anak, kalau kalian sama dengan banyak lompok atau banyak penjumlahan dikali angkanya. Atau isinya. Ini kita hitung ada berapa banyak penjumlahannya. Satu, dua, tiga. Jadi, tiga dikali berapa. Angkanya ada tujuh. Tiga kali tujuh. Jawabannya adalah A. Kalau tujuh kali tiga, gimana? Tiga kali tiga, yaitu tiganya ada tujuh kali. Tiga tambah tiga, tambah tiga, tambah tiga, tambah tiga. Empat, lima, enam, tujuh. Nah, ini adalah tujuh kali tiga. Ada tujuh kelompok yang isinya tiga. Atau tiga penjumlahan tiga sebanyak. Tujuh kali. Satu kali tiga bagaimana? Satu kali tiga. Yaitu tiga aja. Udah. Jadi, langsung tiganya cuma satu. Nah, sekarang kita lanjut. Nomor empat hasil perkalian dari lapan kali enam adalah... Yuk, kalau anak-anak masih hafal, ini pasti anak-anak sudah bisa. Lapan kali enam adalah kalau anak... Lapan kali lima kan empat puluh. Jadi, kalau misalkan susah, tambahin aja lapan lagi. Empat puluh tambah lapan berapa? Empat puluh lapan. Ini adalah jawabannya C. Sekarang nomor lima. Ibu membeli empat kotak kue. Setiap kotak berisi lapan kue. Berapa banyak kue yang dibeli ibu? Nah, ini bentuk perkaliannya diingat ya. Kan banyak kotak. Berarti empat. Empat kotak. Kali satu kotak isinya lapan. Jadi, empat kali lapan. Ini adalah bentuk perkaliannya. Jangan sampai kebalik. Kalau misalkan yang ditanya adalah bagaimana bentuk perkaliannya. Bukan lapan kali empat. Tapi, empat kali lapan. Walaupun hasilnya sama-sama berapa ini? Tiga puluh. Tuh, sebentar. Walaupun hasilnya sama-sama tiga puluh dua. Sama-sama tiga puluh dua. Tapi, kalau ditanya bentuk perkalian yang tepat, jawabannya yang ini. Empat kali lapan. Nah, karena ini yang ditanya cuman berapa, hasilnya jadi B. Tiga puluh dua. Oke. Sekarang nomor enam. Perkalian yang hasilnya sama dengan hasil perkalian empat kali lima adalah... Empat kali lima berapa? Masih ingat, empat kali lima sama dengan dua puluh. Anak-anak harus hafalin ya perlahan-lahan di kelas dua. Supaya nanti di kelas tiga, empat, lima, enam, anak-anak bisa lancar dalam mengerjakan matematika. Dan juga bisa lancar dalam menghitung ke depannya. Kalau anak-anak sudah bekerja seperti papa mama. Oke, jadi ini yang hasilnya sama. Yaitu yang hasilnya sama-sama dua puluh. Kita lihat A. Dua kali sepuluh, dua puluh. Berarti jawabannya A ya. Kita sudah tahu jawabannya A. Sekarang kalau B. Empat kali sepuluh berapa? Empat, puluh. Kalau ketipukan, enam kali sepuluh, enam, puluh. Kalau perkalian sepuluh, jadi tetap angkanya sama. Tinggal tambahin nol di belakangnya. Gampang kan kalau perkalian sepuluh? Sekarang kita lanjut ke nomor tujuh. Hasil pembagian empat puluh dua bagi enam adalah, yuk, kita lihat berapa empat puluh dua bagi enam? Tujuh. Betul. Kalau enam kali empat berapa? Ini dua puluh empat. Ini kalau dua puluh empat di bagi enam. Sekarang kalau ini adalah tiga puluh enam dibagi enam. Jadi, anak-anak harus diingat kalau misalkan enam kali tujuh sama dengan adu. Enam kali tujuh sama dengan berapa? Empat puluh dua. Nah, itu sama saja kayak pembagian. Jadi, empat puluh dua bagi enam sama dengan tujuh. Atau bisa juga empat puluh dua bagi tujuh sama dengan enam. Seperti itu. Oke. Sama. Jadi, kali sama bagi sama seperti kalau misalkan kita perhitungan. Misalkan, tujuh tambah dua sama dengan sembilan. Sekarang kalau cari duanya dihilangin. Jadi, kita mau cari dua. Gimana caranya? Yaitu sembilan dikurang tujuh. Baru dua. Kalau kita mau cari ininya hilang. Nah, misalkan ininya hilang. Nah. Berarti gimana cara carinya yang ini? Yaitu sembilan dikurang dua. Aduh, bentar ya. Nah, sama saja. Jadi, sembilan kurang dua. Sama dengan tujuh. Sama seperti juga ini. Pembagian dan perkalian. Ya, harus dihafal. Kalau anak-anak sudah hafal perkalian, otomatis pembagiannya juga bisa pancar. Sekarang nomor delapan. Pembagian yang hasilnya sama dengan pembagian 30 bagi lima adalah. Kita hitung. 30 bagi lima berapa dulu? 30 bagi lima adalah enam. Hitung ya. Pembagian yang sama hasilnya. 42 bagi tujuh berapa? Enam. Betul. Jadi, jawabannya A. 36 bagi empat berapa? Sembilan. 64 bagi lapan berapa? Nah, ini ada yang kebalik nih. Mungkin ada yang berpikir enam. Padahal ini adalah hasilnya delapan ya. Kalau lapan kali enam tadi kita sudah bahas berapa lapan kali enam? Lapan kali enam adalah empat puluh lapan. Nah, kalau lapan kali lapan baru enam puluh empat. Jadi, yang benar sebenarnya ini adalah A. Hati-hati dalam menghitungnya lagi perkalian. Oke? Sekarang lanjut nomor sembilan. Udin memiliki delapan layang-layang. Layang-layang itu akan diberikan kepada Benny. Semuanya. Berapa banyak layang-layang diperoleh Benny? Karena cuma dibagi ke Benny, berarti cuma dibagi satu. Lapan bagi satu, yaitu hasilnya angka itu sendiri, yaitu delapan. Oke, jadi Benny langsung dapat semuanya. Delapan layang-layang. Hasilnya adalah C. Sekarang nomor sepuluh. Lani mempunyai lapan belas kerang. Ia akan membagikan kerang. Aduh, kerangnya ada double R. Tipo ya ini. Harusnya kerangnya satu R aja. Kerang tersebut kepada Meli, Siti, dan Dayu secara merata. Berapa kerang yang diterima oleh Meli, Siti, dan Dayu? Berarti dibagi ke berapa orang ini? Ada tiga orang. Jadi, lapan belas bagi tiga. Berapa? Lapan belas bagi tiga? Enam. Jadi, isinya adalah enam kerang masing-masing. Anak-anak boleh hitung. Kalau belum hafal, boleh dihitung kurang-kurangin terus ya. Lapan belas, kurang tiga, kurang tiga. Sampai hasilnya nol. Oke. Nah, seperti ini dia. Sampai hasilnya nol. Nah, ini dihitung ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi, ada enam. Jadi, lapan belas bagi tiga adalah enam. Oke. Sekarang kita lanjut ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia di tema dua. Kita membahas benda padat, cair, dan gas. Langsung kita bahas ya. Nomor satu. Kertas adalah benda berwujud apa? Padat. Betul. Nomor dua. Susu adalah benda berwujud. Padat gas cair. Cair. Betul. Jadi, diingat kalau benda padat itu keras. Kalau benda cair itu biasanya yang bisa kita minum. Tapi, ada juga yang gak bisa kita minum sih. Cuman, biasanya yang kita minum itu adalah benda cair. Air, susu, teh. Kalau parfum, oli, itu benda cair. Tapi, kita tidak bisa minum. Tapi, bentuknya cair. Nomor tiga. Udara yang kita hirup adalah benda berwujud. Kalau udara, anak-anak hirup. Atau anak-anak buang dari mulut. Itu adalah benda gas. Jadi, seperti ini ya. Harus dipahamin lagi nih. Benda padat, cair, dan gas. Oke. Sekarang nomor empat. Contoh benda yang memiliki permukaan yang kasar adalah. Permukaan kasar itu maksudnya gimana? Kalau anak-anak coba sentuh pakai tangan. Apakah itu kasar atau halus licin? Kalau kertas, itu kasar atau tidak? Tidak kasar. Dia halus pakaian. Anak-anak coba sentuh pakaian. Permukannya kasar atau tidak? Tidak ya. Cin, halus. Kulit pohon. Nah, ini adalah jawaban yang benar. Kulit pohon. Kulit pohon, anak-anak sentuh. Pasti kasar, kan? Apalagi pohon yang gede. Sekarang nomor lima. Ketika pensil dipindahkan, maka bentuk pensil akan berbeda. Misalkan pensil. Gambar pensil. Hap. Nah, kalau dipindahkan, itu akan tetap sama bentuknya. Anak-anak boleh coba pindahkan pensil anak-anak. Bentuknya tetap sama ya, tidak berubah. Lanjut nomor enam. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika air yang ada di dalam botol itu wang ke dalam gelas, maka bentuk air. Ini kan airnya ada di botol nih. Ini gelas. Bentuknya jadi mengikuti bentuk gelas. Jawabannya adalah B. Kalau tetap berbentuk botol, tidak ya. Anak-anak coba perhatikan saja deh. Anak-anak ambil botol, anak-anak tindakan ke gelas. Tapi airnya mengikuti bentuk gelas, kan? Nomor tujuh. Benda-benda yang termasuk dalam benda cair adalah boneka. Sepatu, sirup. Boneka, bukan ya. Boneka, benda padat. Sepatu, cukup bukan. Sirup, iya. Tapi ini tidak ada bukan. Mesti bukan yang ini jawabannya. Bukan A. Sekarang B. Oli. Oli, iya ya. Oli itu apa sih? Oli yang dipakai untuk kendaraan. Motor atau mobil. Nah, kecap. Kecap benda cair. Betul juga. Kecap benda cair. Kelereng. Kelereng bukan benda cair ya. Kelereng adalah benda padat. Karena ada yang tidak, maka ini hasilnya bukan. Sekarang, oli. Oli, iya. Iya. Sirup, iya. Iya. Minyak, iya. Iya. Jadi, karena iya semua, hasilnya adalah C. Sekarang nomor tujuh. Apakah ini dimaksud dengan benda gas? Kalau anak-anak sudah melihat benda padat, benda cair dan benda gas. Kalau benda padat itu, bentuk dan ukurannya tetap. Ini adalah benda padat. Seperti pensil, kalau anak-anak pindahin, benda bentuknya tetap kan tidak berubah. Tonton hapus atau mobil, anak-anak pindahin saja bentuknya seperti itu. Kecuali kalau ada ukuran yang keras, itu bisa berubah bentuknya. Tapi kalau misalkan dipindahkan doang, seperti biarkah, tidak akan berubah bentuk. Dan ukurannya juga tetap sama. Lalu, kalau ini, C, benda yang memiliki ukuran tetap. Tetap nih, ukurannya. Airnya. Nah, tapi bentuknya berubah-ubah. Ini adalah benda cair. Ini lalu benda cair. Jadi kalau benda cair, uduan akan berpindahkan. Kayak tadi itu soalnya, bendanya dipindahkan dari botol ke gelas. Maka, airnya mengikuti bentuk gelas. Bentuknya berubah kan? Bentuknya berubah, tapi ukurannya tetap. Oke, jadi masih banyak ukurannya sama. Tidak berubah. Kecuali kalau airnya tumpah. Kalau airnya tumpah, ukurannya berubah juga dong. Atau airnya ditambah, itu juga berubah. Tapi kalau cuma dipindahkan, airnya tetap sama. Nah, kalau benda gas, ini dia A. Ukuran dan bentuknya selalu berubah-rubah. Karena benda gas ada di sekililing kita, anak-anak. Bahkan di ruangan kita aja sekarang ini ada gas. Ada banyak gas. Di tempat anak-anak sekarang ada banyak gas. Jadi, benda gas. Jadi, ini bentuknya selalu berubah-rubah. Ukurannya juga berubah-rubah. Ikutin tempatnya. Oke. Nah, kayak gini nih. Ini adalah benda gas. Balon. Oke. Benda, oh bukan balon ya. Tapi, benda yang memiliki kegunaan untuk mengisi ruangnya. Jadi, untuk mengisi balon, itu diperlukan udara. Udara itu bentuk. Udara itu benda gas. Nah, ini adalah bentuknya berubah. Kalau misalkan dari mulut anak-anak ditiup ke balon, maka gasnya mengikuti bentuk balon. Ya kan? Nah, makanya bentuknya berubah. Tapi, kalau gasnya udah dikempesin, itu pasti langsung masuk ke ruangan anak-anak. Jadi, langsung ukuran dan bentuknya berubah. Bentuknya langsung ngikutin bentuk udara ruangan anak-anak. Anak-anak tidak bisa lihat bentuk gas itu. Ukurannya berubah juga. Eh, ya ukurannya juga berubah. Oke. Sekarang nomor sepuluh. Aku adalah benda padat. Bentukku panjang dan dapat digunakan untuk menulis. Aku adalah... Yang mana yang digunakan untuk menulis? Pasti udah pada tau ya. Jawabannya B. Sekarang langsung lanjut ke SBDP. Kita akan membahas lagu, gambar, tarian, dan bahan alam. Oke, kita nomor satu. Lagu hari berdeka dinyanyikan dengan tekanan apa? Lama, sedang, atau kuat? Yang benar adalah kuat. Ya, karena kita menyanyikan lagu wajib nasional. Lagunya semangat. Jadi, kita harus menyanyikannya dengan tekanan yang kuat. Kalau lemah, itu tidak cocok ya. Misalkan gini. 17 Agustus tahun 1945. Jadi, kan kayak tidak semangat. Nah, kalau kuat itu nyanyinya semangat. 17 Agustus tahun 1945. Nah, itu adalah tekanan yang kuat. Sedangkan, tapi bedakan ya. Tekanan kuat dengan teriak. Teriak itu tidak memberikan tekanan. Itu beda lagi. Jadi, jangan menyanyi sambil teriak. Nanti, tenggorokan atau leher adik-adik anak-anak sakit. Jadi, nyanyikan dengan tekanan yang kuat. Namun, tidak teriak-teriak. Nomor 2. Perhatikan penggalan lagu hari bertika berikut ini. Berapa ketukan yang terdapat pada kata bangsa. Kita perhatikan ya. Kalau angkanya seperti ini, berarti ini hanya 1 ketukan. Tapi, karena ini ada 1 dan 1, ini jadinya berapa ketukan? 2 ketukan. Oke, karena bangsa. Jadi, 1 ditambah 1. Jadi, 2 ketukan. Ngerti ya, anak-anak. Sekarang nomor 3. Gambar yang menunjukkan gerakan butuh ditekuk adalah ini. Gampang banget ya. Namun, yang lagi ditekuk B. Nomor 4. Perhatikan gambar berikut ini. Perhasilan ini terbuat dari mana? Yoh, dari mana ini? Bahan alam apa? Ya, bahan alam yaitu kerak. Kita lihat ini ada kerak-keraknya. Oke. Nomor 5. Udin suka menggambar bola kaki. Langkah pertama yang dilakukan Udin ketika menggambar bola adalah kalau menggambar bola, pertamanya apa yang dilegoin? Ya, ini dia. Menggambar lingkaran besar. Baru anak-anak boleh gambar segi 5. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, ini segi 5. Baru terus disini mulai sampai kaki 5 lagi. Nah, mungkin seperti ini. Nah, habis itu mau warnainya. Baru diwarnai hitam putih. Segi 5-nya diwarnai warna hitam. Nah, seperti ini. Nah, gambar pertamanya pasti. Angkah pertamanya adalah membuat lingkaran besar. Nah, sekarang sudah materi yang terakhir, yaitu PPKN. Ada bahasan aturan di rumah, rumah teman, sekolah, dan tempat wisata. Lalu, manfaat dan akibat dari aturan itu. Kalau aturan itu kita laksanakan, manfaatnya apa? Atau kalau kita tidak melakukan ya, akibatnya apa? Nomor 1. Bangun tidur tepat waktu merupakan salah satu aturan di mana? Di rumah. Nomor 2. Salah satu aturan yang harus diikuti saat berada di sekolah adalah A. Keluar ke halaman sekolah ketika jam belajar. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kecuali kalau anak-anak mau ke toilet, itu boleh. Atau kalau anak-anak mau izin. Nah, itu harus diikuti dulu ke guru kalau mau keluar. Tapi kalau langsung keluar, guru lagi mengajar, itu tidak boleh. Lalu, memakai seragam dengan rapi, itu boleh. Ini adalah sebuah aturan. Memakai seragam. Jangan memakai baju tidur atau baju rumah ketika sedang belajar di sekolah. Lalu, yang C. Datang terlambat ke sekolah. Tidak ya, datangnya harus apa? Kalau di aturan, harus tepat waktu. Jadi, jawabannya B. Nomor 3. Dayu selalu datang pagi ke sekolah. Ia tidak pernah terlambat dan selalu mengikuti aturan di sekolah. Manfaat dari mengikuti aturan di sekolah yang tidak terlambat adalah apa? Kan kalau di sekolah ada, datang tepat waktu. Manfaatnya apa kalau kita mengikuti aturan itu? Dayu lebih siap mengikuti pelajaran. Betul. Jawabannya adalah A. Dayu akan mendapatkan sanksi dari sekolah. Ini lebih ke apa? Ini adalah akibatnya. Kalau anak-anak terlambat, ini akibatnya. Akibatnya adalah anak-anak akan mendapatkan sanksi. Sanksi, sanksinya itu apa? Sanksinya bisa ditegur oleh guru ataupun yang lainnya. C. Dayu tidak mendapatkan teman bermain. Ini juga bukan. Ini bisa akibat, tapi ini bukan. Tidak berkaitan sama sekali. Oke. Kita semua berhak mendapatkan teman bermain. Nomor 4. Siti ingin bermain ke rumah Lani. Manakah yang tidak boleh dilakukan oleh Siti ketika sedang berada di rumah Lani? A. Pamit kepada orang tua sebelum pergi bermain. Boleh atau tidak? Iya, ini harus ya. Pamit dulu kalau mau pergi bermain ke rumah teman. Supaya orang tua tidak bingung mencari anak-anak sekalian. B. Mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah Lani. Boleh atau tidak? Betul. Ini adalah aturan juga. Anak-anak jangan lupa ucapkan salam. Boleh hassalamualaikum. Boleh selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Nah, itu adalah salam. Jadi jangan lupa untuk mengucapkan salam. Lalu yang C. Merusak mainan adiknya Lani. Boleh dilakukan atau tidak? Tidak boleh. Jangan merusak punya teman. Kalau lagi di rumah teman. Ataupun dimanapun tidak boleh merusak mainan orang lain. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Sekarang nomor 5. Perhatikan gambar berikut ini. Gambarnya lagi ngapain ini anak-anak? Ya, ini gambarnya ada laki-laki lagi. Bapak-bapak lagi. Buang sampah di mana? Di kali. Bagus atau tidak? Tidak boleh ya. Eh, bukan di kali. Ini di tempat wisata di pantai. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Karena apa? Akibatnya kalau tidak mengikuti aturan ini di pantai? Akibatnya adalah? Ah, ya benar. Pantai menjadi kotor dan ikan di laut bisa mati. Ini dia adalah kibatnya. Kalau anak-anak perhatikan. Ada banyak berita di laut. Ikan-ikan itu banyak yang mati. Karena apa? Karena mereka memakan sampah-sampah yang ada di laut. Jadi mereka itu tidak baik ya kalau makan sampah. Nah, jadi mereka mati. Bisa mati karena makan sampah yang kita buang. Jadi jangan membuang sampah di pantai atau di kali atau di mana pun. Itu jangan membuang sampah sembarangan. Buanglah di tempat sampah. Jadi itu akibatnya ya. Kalau ini adalah manfaatnya yang B dan C. Nah, kalau anak-anak perhatikan sama aturan di pantai. Yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Buang sampahnya di tempat sampah. Kan jadi bersih. Jadi enak dilihat pantainya. Terus kalau jadi enak dilihatnya. Bagus. Jadi itu tujuan para turis. Turis itu orang-orang yang sedang pergi jalan-jalan. Jadi pantainya terkenal deh. Banyak orang yang datang. Banyak turis yang datang. Nah, sekian pembahasan soal tema 2 hari ini. Kalau ada pertanyaan terkait pembahasan ini, boleh chat Ibu Guru ya. Ibu Guru mengucapkan terima kasih buat anak-anak yang sudah menonton. Dan Ibu minta maaf kalau ada salah-salah dalam pembuatan soal. Ibu berharap anak-anak tetap semangat belajar. Minggu depan akan ada ujian tengah semester. Usahakan untuk kerjakan sampai jam 12 siang. Kalau biasanya kita penilaian harian sampai jam 5 sore. Ibu Guru tunggu. Ibu Guru tunggu. Tapi nanti di PTS. Usahakan jam 12. Oke. Jam 12. Bukan jam 5 ya. Jam 12 siang. Usahakan sudah. Kumpul semuanya. Kalau misalkan anak-anak merasa atau orang tuanya kerja, boleh langsung bilang ke wali kelasnya ya. Kebubiankah, Bu Suhartila, atau Bu Aneka. Terima kasih buat anak-anak yang menonton. Sampai jumpa lagi. Daaah. Sampai jumpa lagi. 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 Terima kasih.